Di era media sosial, disinformasi dan misinformasi kerap mengikuti konflik yang terjadi. Namun dalam konflik antara Israel dan Hamas kali ini, pengamat terkejut akan parahnya penyebaran informasi yang salah dan palsu. Seperti salah satu video populer di TikTok dan X, dulunya Twitter, yang mengklaim Ukraina menyelundupkan senjata untuk Hamas. Video berisi berita bohong ini sudah ditonton jutaan kali. Video lain menunjukkan anak-anak dalam kandang dan diklaim sebagai anak-anak Israel yang diculik Hamas. Media Wise mendapati video ini diunggah ke TikTok beberapa hari sebelum serangan terjadi. Modus lain mencatut profesi wartawan. X menangguhkan akun atas nama Verona Mark, akun palsu yang mengaku sebagai wartawan BBC. Dalam zona konflik aktif, wartawan kerap tak punya akses ke wilayah yang terdampak, sehingga menciptakan kekosongan informasi. Disinilah disinformasi mengisi vakum tersebut. Raksasa media sosial pun diminta untuk segera bertindak. Dalam surat yang disampaikan kepada Meta, X, dan TikTok, Uni Eropa meminta platform media sosial ini untuk segera menghapus konten-konten yang tidak sesuai dengan standar Eropa. Sementara di Amerika Serikat, Meta mengaku telah menghapus konten dari Hamas yang oleh pemerintah Amerika Serikat dikategorikan sebagai organisasi teroris, tujuh kali lebih banyak ketimbang sebelum konflik yang dimulai pada 7 Oktober lalu. Perubahan kepemilikan dan struktur organisasi X jadi alasan lain parahnya penyebaran informasi salah, menurut analis. I think by habit, a lot of journalists like myself, and then a lot of regular people, flocked to X, formerly Twitter, to find out what was happening with the Israel-Hamas war. Now, unfortunately, the new X, the entire trust and safety team has been essentially gutted, so you're not seeing the same amount of staffing that were involved with pulling down myths and disinformation, Model bisnis baru Meta dan X yang mengizinkan pemilik akun untuk membeli centang biru atau penanda verifikasi akun juga mendorong postingan akun untuk muncul pertama ketika pengguna membuka aplikasi media sosialnya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.